Nah kita lihat ke dalam tenah nih ya, apakah masih tetap terawat bersih atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat, rizki melimpah dan hidupnya berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita masih bisa bersilaturahmi di warungnya Bapak Unang. Dan alhamdulillah kebetulan saat ini Bapak Unang akan mengantar catering makanan untuk Matati. Bapak Unang, apa yang Bapak Unang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, irbanlamin. Dan insya Allah saya akan mengantar akarnya ke Matati. Matatinya sekarang gimana Bapak Unang? Dari kemarin lagi ingin nginep katanya di Bapak Awos. Oh nginep? Oh jadi sekarang lagi nginep di Bapak Awos. Sudah berapa malam? Kurang lebih dua, tiga malam sama sekarang. Oh ya mungkin mau... Teraya batur sih nanti, jadi kesepian. Oh kesepian ya, barangkali mungkin memang Matati kesepian. Jadi temannya Matati ya hanya tehna. Jadi insya Allah mungkin hari ini kita akan mengantarkan makanannya ke Bapak Awos. Atau pun tehna, karena kebetulan katanya Matati sudah beberapa hari nginep di Bapak Awos. Atau pun Bapak Awos karena mungkin ya orang tua putuh hiburan ya. Ya saya kesepian Pak di sini. Apalagi mungkin kanterna dekat mesin ya. Jadi mungkin sekalian ada pengajian di sana dan Matati juga ikut pengajian. Benar. Benar. Saya mau nanya sama Bapak Unang. Bapak Unang, sekarang sudah berapa hari Matati di antar catering? Sampai hari ini kalau tidak salah 17 hari. Sampai hari ini 17 hari berarti ada 23 hari lagi? 28 hari, 28 hari, 38 hari kan 55 hari. Oh semuanya. Berarti tinggal sisa? 38 hari. 38 hari ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Ketika nanti ada lagi donasi untuk memperpanjang masa... Perbanyakan masa... Apa namanya? Makan-makan Matati. Insya Allah mudah-mudahan begitu ya. Masih jauh Pak. Hahaha. Masih tidak. Iya. Banyak kita selalu menanyakan ke Bapak Unang. Bapak Unang berapa hari lagi. Jadi takutnya nanti waktunya mungkin mepet ya. Kan kasihan kalau mepet. Kalau misalnya kita tahu bahwasannya... Masa makan untuk Matati itu masih lama yaitu 38 hari. Ya kalau bisa mah. Jangan sekarang-sekarang. Takutnya uangnya habis, Matati kan harus di itu. Oh iya. Mudah-mudahan kalau sudah dekat. Siap. Siap. Oke bagus. Saya bukannya tidak mau Pak Haji. Tapi itu kan zaman amanah. Iya betul. Jadi Pak gini aja Pak Unang. Ketika mungkin satu minggu lagi. Nah. Torong Pak Unang kasih tawai saya aja. Mudah-mudahan nanti ketika satu minggu lagi. Mudah-mudahan berlagi. Denatur yang masih mainkan. Matati ya. Kasian sudah. Sekarang langsung ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk terus mah. Iya. Takutnya lupa ya. Masih panjang. Jadi masih ada ngerup ya. Masih panjang. Oh gini Pak Gunan. Mati kan sekarang mau di rumahnya. Ya kalau di rumahnya ya pasti ada. Oh gini aja ya. Saya mohon maaf. Saya titip. Amanah buat mati, karena saya mungkin nggak bisa. Eh, pergi ke rumahnya. Ya mungkinlah rumah yang cukup jauh juga. Apalagi sekarang sudah sore. ya tadinya kalau misalnya emak Tati ada di rumah sekalian sekalian tapi semua dengan itu saya nitip ya nitip amanah nih ini ada uang 100 dari Ibu Ira dari Sydney Auser ya tolong belikan beras Insya Allah nanti tadi juga mati kesini ke warungnya mungkin besok juga ke warung ya mungkin punya berasnya dia hanya kalau berasnya ya mungkin kalau bilang mah pasti enggak punya enggak mau dia kalau bilang enggak punya bebas tapi kemungkinan enggak punya-enggak punya ya udah kebetulan ini mudah-mudahan cukup nyama meremehkan itu kemungkinan yang ini aja nih nantikan bisa belanjanya di bahan unang tolong ini ini dari Ibu Ira dari Sydney Auser ya ya tolong belikan beras di bahan unang diberikan beras aja di bahan unang asis hanya nanti kalau saya buat beli garam apa beli kawupnya kalau ada yang 100.000 mudah-mudahan cukup aja ya nanti untuk ataupun mati mati ataupun bahan unang sama aja nanti kalau bahan unang disini beras aja unang ya ataupun apa aja insya Allah mudah-mudahan amanah ini mudah-mudahan jadi berkah jadi berkah insya Allah ya jadi Alhamdulillah jadi kita akan memberikan kembang ulang karena memang matati tadinya saya mau enter langsung ke bahadodo kalau misalnya maka tadi kebetulan dari bahawah jadi insya Allah hari ini juga kita akan mengunjungi ke maka tadi ya sekali yang salah satu rahmi ke matati mudah-mudahan matati terhibur gas ini asok ke serinya lagi ambil maka hahaha biasa sudah dihibur baru dihibur baru dihibur oke sahabat aku tak usah berpanjang-panjang yuk kita ikuti langsung channel kami dan kita akan segera langsung ke rumahnya mah ke rumahnya bahawas karena memang matati ada di bahawas di belakang baca ya baca ya baca-baca biasa nak eh bukan tuh permintaan matati bukan itu bukan kemarin permintaan matati itu pengennya sama asin pedak Oh udah dikasih udah kalau sekarang mah biasa saya mah makannya sama bala bala sama itu kalau matati ini biasanya lor-nya telur dikasih telur ini ini sayur tahun ini perasaan mah udah maksimal yang saya perlukan itu ininya nih sayurannya ya kalau udah tua jadi perlu makan sayuran untuk mempersihkan waktu ayo kita langsung ke bahawas ya nih siapa ini teteh nih yang ada di Brunei ini anaknya nih udah gede nih hahaha ayo silahkan deh aduh sudah gede nih wah di luar omrah hahaha omrahnya sudah ini lahir Assalamualaikum kunah nyumput hahaha 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 tuh ada Pak Demang tuh Pak Demang mau pergi ke kebun Assalamualaikum Pak Demang wah bener ini Pak Demang memang luar biasa hari-harinya Pak Demang ini sungguh bener nih anak muda nih dauna tingkat lumen класс ha'ha' ha' hah hah hahaha haha eampa nah oh ya Siap E litigation nyanya oh Siap martahan uang beras uh Floriano di local itu hahahaha halo memang eh datu datu sih bah aku Cia terlalu jauh juga ga you tidak seperti ke matahati karena matahati hanya duduk jadi pemandangannya pun tidak begitu indah ketika kita mengapa ke matahati tapi saya enakan kesini dekat Pak Haji iya jelas dong dekat tidak capek tapi kan olahraga biar perutnya tidak buncit tuh perutnya sampai begini turun ke Pak Haji tidak ada tidak ada alhamdulillah langsing sedikit saja banyak dulu waktu terakhir Pak Haji kita bangun rumah Mbak Aus kapan tuh? tumpah lagi saya sudah sampai satu tahun kan Mbak Ulang yang kerja juga ya sudah mendekati satu tahun iya iya berarti saya kesini coba Aus waktu belum puasa sebelum puasa iya jadi sebelum puasa kita memang sempat ke Pak Aus sampai sekarang ya kita belum pernah lagi kesini cuma lewat cuma lewat cuma lewat cuma lewat cuma lewat cuma lewat semua lewat kelihatan ini ada rumah? mau di bawah ya? mau bikin rumah siapa ini? Itu anaknya Pak Ustadz Mamat Oh, Alhamdulillah Masa pangring ya? Sudah lama juga? Ada bangunan Ada bangunan ini, mungkin mau dibangun ya? Mau dibangun Tidak Alhamdulillah, ini ada selang Ini manfaat nih Berarti ini selangnya, waktu kita bikin kan ya? Kemarin, buat penampungan Pak Awos Buat penampungan Pak Awos Apa itu Pak? Tadi Pak, kalau drum itu penuh Ini manfaatan, ini kan? Ngalir ke warga Alhamdulillah Torrent yang kita bangunkan dulu Penampungan air yang kita bangunkan untuk Pak Awos Alhamdulillah Warga yang lain juga menikmati Menikmati Alhamdulillah Bisa dimanfaat Masya Allah, ini benar-benar akhir manfaat ya? Nah, rumahnya mungil Rumahnya mungil Ada mata Dipakai kerudung Langsung masuk Oke Anak Assalamualaikum Assalamualaikum Terpese Haa Haa Alhamdulillah Ya waadu Ma Loh, air juga kesana juga bisa Atau disana bisa dimanfaatkan Kang Ayy juga ngambil ayah ini dari sini sekarang Alhamdulillah juga ya Oh jadi memang di samping ke warga yang lain ada juga warga ke ngambil dari sini ayah tangkai adiknya bahwa adiknya bahwa bagusnya memanfaatlah Assalamualaikum ha 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 pull up lagi lah saya ada yang beberapa bate-bumpil yang kita mari Faji dateng akurä części putih-putih Uh Alhamdulillah ya Insyaallah segalanya kan baik baik saja ma ma tahan akhirnya pak undang ngasih makan mungkin agak sedikit telat wios acan lapar? lapar acan? atas lapar acan lapar? bade oh bade lapar bade lapar nah ini makanan buat emak ya kan ini banyak emak boleh berbagi ke si neng jadi emak boleh berbagi ke si neng si neng ya si neng langsung makan alhamdulillah silahkan di aduh lumayan marah gede mas yang menggunakan itu alhamdulillah siap siap si ayah 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 langsung ayah 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 neng-neng neng-neng hahaha neng-neng ini neng-neng matati bahagia ya kalau ketahuan pada hampir setiap hari murung sakit peru dan murung jadi memang Alhamdulillah ya jadi untuk matati dan tena walaupun mungkin kondisinya seperti ini namun ya kebahagiaan itu kan bukan diukur daripada ekonomi melainkan kebahagiaan itu diukur ketika kita bertemu lantas kita bisa ketawa bisa menghibur lah bisa menghibur diukur kembali tapi harusnya lupa kita harus diukur ke sini si ayah ini terlipasian saya 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 sekali sekali jadi adiknya2 yang cocok aja leber ya sangat banyak masing banyak sayurna tidak yang saya lain ada cuma ada wasit sekarang apa aja pelanggaran pelanggaran oh, segera makan apanya kemudian malam kita dikasi liwat seperti bangos gitu nya pak gitu nya pak gitu nya pak gitu gitu seperti tena apel aku tuh waktu ini disampaikan beli bulut nya biasa nya jika gak gropi bunga ceria ingin membucatnya mtong berurung nya mtong berudah jangan kira apa jangan kemudian mau menekazin untuk sementara waktu itu jadi mungkin nihis ya karena memang mungkin matahati disana sendiri terus bengong dan ya perlu hiburan perlu hiburan kali-kali cuma mungkin teman dekatnya adalah sineng jadi memang suasananya jadi hidup saudara ya makannya banyak bah apa sekarang masih ke muriang muriang muriang-murian ngeprek hari dia kan mau dengan tangan bala matemur yang biasa ingeternya ngomong-ngomong ijian ngepandintana ribu Oh Jumaa ribu jadi sekarang apa di kebun lagi nanam apa bisa nyalakan etam orang kebun plakcau oh gitu jantungnya jantung harga jantung sekarang berapa Pak satu kilo 1000 jadi satu kilo jadi kalau Abang ngaprak nih kehutan ngaprak kehutan mendapatkan atau menghasilkan jantung pisang itu berapa kilo bah 20 kilo kali 20 ribu jadi memang penghasilan baos itu setiap hari membabat mungkin kebun pisang dan ngaprak mungkin bahwa ngapraknya sop jauh gitu ya oh nya jauh dan mana tuh jauh itu jauh hampir ke desa hampir ke dekat desa itu mekar mulia lumung jadi perjalanan berapa kilo bah ah nyak berjalan kaki kalau jalan kaki mah karena mau dihitung itu banyak mencapai lima kilo genep kilo atau cuma dipikul ya kalau ada pisang mungkin jantungnya ambil anak-anak berputar-putar kalau jalan misalnya lima kilo balik lagi berarti jadi 10 kilo bulat balik itu 10 kilo perjalanan itu bahwa Nah hebah awas menghasilkan uang 20.000 dengan 20.000 tapi bersyukur Alhamdulillah 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 walaupun begitu kita syukur aja bah ya jadi kita masih diberikan kesehatan walaupun mungkin hari ini abah agam muriang tapi kan muriang mah sama orang biasanya ada angurinan bodret beres bersyukur bahwa orang kaya bisa di luar sana banyak sekali bah yang dipantang makannya padahal hartanya banyak rizkinya banyak akan tetapi mereka itu diatur makannya secemet begini nasinya badi geram bah harus makan anu nggak boleh makan anu nggak boleh abah makan anu tapi abah magab rasnong di daharnya yang penting halal hahaha yang penting halal Masya Allah yang penting rasanya luar biasa yang penting halal Alhamdulillah Alhamdulillah pokoknya cekengnya semenjak di kasih makan ini sakit perutnya hilang mah mahnya karena kan mungkin waktu ke udang sakit memang itu kan makannya sering memakan nasi basi Oh begitu jadi seringan dan orang tua eh nggak mau repot pengennya seperti ini ini langsung aja kalau mau langsung makan ya akibatnya perutnya sakit tapi alhamdulillah nanti ngawember nantina raut wajah na ayat emang Alhamdulillah Tena ketawa terbak-bak sampai giginya semuanya kelihatan hasil aku bisa tawa ab brakes sayaario bak pump-HNS maka iya bak ya ada aku bapak ya ada aku anak baru suami istri ada-ada saja lah ya oke selamat dari aku ya Alhamdulillah silaturahmi dengan Pak Aus Matati Alhamdulillah ya jadi mereka ini sangat bahagia ketika kedatangan saya yang mudah-mudahan dengan kebahagiaan ini dengan kita bisa membahagiakan mereka ini menjadi ladang pahala buat kita semua nah saudara ku cukup dulu pertemuan hari ini insya Allah kita akan nyambung nanti ngaliwat disini ya cukup dulu pertemuan hari ini kami mohon maaf apabila ada kesalahan kami mohon maaf apabila mungkin di kota ini ada yang tersinggung ya tapi mudah-mudahan tapi walaupun begitu mudah-mudahan konten ini menjadi konten hiburan hanya menghibur menghibur jadi mohon maaf apabila mungkin ada kata ataupun nama yang kesebut itu semata kita ingin membahagiakan Matati dan keluarga TN saudara ku cukup dulu pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bersama saya Cep Usman akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terimaahi Wabarakatuh terima kasih kerana menonton! Terima kasih.